Jajaran pengurus harian DPD-LDI Kabupaten Bandung beraudiensi dengan Kementerian Agama pada Rabu 23 Februari lalu. Kunjungan pengurus tersebut diterima oleh Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bandung, Abdurrahim. Audiensi tersebut bertujuan menyampaikan berbagai program yang dilaksanakan LDI Kabupaten Bandung, yang tak hanya berfokus pada bidang keagaman saja. Hal ini diapresiasi oleh Kakan Kemenak, Abdurrahim. Pihaknya akan mendukung sekaligus memfasilitasi program LDI dalam pembinaan dan pemberdayaan umat. Program dari Al-Mas Islam, lembaga da'wah Islam Desai sudah bagus. Insya Allah bahwa kami, Kementerian Agama, akan memfasilitasi sekaligus mendukung program-logang keumatan, baik itu di bidang pendidikan, kemudian bidang da'wah, dan termasuk pemberdayaan umat atau pemberdayaan masyarakat. Panjang itu adalah untuk kepentingan masyarakat dan kualitas daripada keumatan. Insya Allah kita akan melaksanakan secara kolaborasi, bersinergi, demi untuk outputnya kualitas umat air di Kabupaten Bandung. Menanggapi hal tersebut Ketua DPD LDI Kabupaten Bandung, Agus Muhara menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan Kakan Kemenak untuk bersinergi membina umat Kabupaten Bandung. Banyak hal yang kita serap pada hari ini dan insya Allah apa-apa yang tadi disampaikan juga akan kita respon secepatnya. Karena banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan dan bersinergi dengan Kementerian Agama. Terutama dalam hal tadi yang disampaikan dalam hal pembina umat, dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan yang sudah disampaikan. Jadi insya Allah ini sangat positif sekali dan akan segera kita tindaklanjuti. Kakan Kemenak Abdurrahim juga mengapresiasi program pembinaan umat yang dilakukan LDI mulai dari usia dini, remaja, dewasa, bahkan hingga lansia. Dengan mengadakan pengajian rutin dan pengajian dua hingga tiga kali seminggu. Bentuk pembinaan yang dilakukan LDI menyeluruh dan intensif, sehingga diharapkan dapat membentuk insan yang berkarakter profesional religius. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.